Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pornomenten Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongwa Shizingji Season 5 Episode 22 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Wukong telah berhasil menyelamatkan Sui dari alam baka Sementara Pat Kai pun akhirnya bisa keluar dari dimensi kebencian Miao Dan kini terlihat Pat Kai pun sedang dicekik oleh Nona Miao Sambil masih mencekik Pat Kai Nona Miao pun kini menangis terseduh-seduh Bailang dan Shouyu yang sebelumnya hanya mengintip dari belakang pohon Kini ia pun mendekat kepada Pat Kai Pat Kai pun disitu hanya bisa pasrah dan mencoba untuk meminta maaf Tapi tiba-tiba saja Nona Miao pun melepaskan jekikannya Nona Miao pun kini mulai menganggap kalau Pat Kai bukan lagi seorang pengecut dan pecundang seperti yang ia kira Dan Nona Miao menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu bergantung pada orang lain Pat Kai pun kini sekali lagi meminta maaf Karena ia seharusnya lebih awal menolak tawaran dari Nona Miao Nona Miao pun langsung mengakhiri pembicaraan ini dan menganggap kalau ini semua sudah berakhir Dia sekarang bersedia untuk berinkarnasi dengan tenang Akan tetapi sebelum itu Nona Miao mempunyai satu permintaan kepada Pat Kai Pat Kai pun dengan penuh semangat bersedia untuk berusaha memenuhi permintaan Nona Miao Nona Miao pun lanjut mengatakan Kalau saat ini dia sangat ingin sekali bertemu dengan Bobo Karena setelah dia nanti berinkarnasi Maka memori di kehidupan sebelumnya semuanya akan terhapus Maka sebelum itu terjadi Nona Miao sangat ingin bertemu dengan putri kesayangannya itu Rishutong pun lalu menjelaskan kalau setelah reinkarnasi Nona Miao dan Bobo mungkin tidak akan pernah bertemu lagi Nona Miao pun kini menerima dengan pasrah Selama dia masih bisa bertemu dengan Bobo di saat terakhir Itu akan membuatnya sedikit lega Rishutong pun akhirnya memenuhi permintaan dari Nona Miao Rishutong pun lalu mengambil sebuah ranting di situ Ia pun lalu menuliskan suatu mantra yang mengitari Patkai Mantra itu lalu mengeluarkan cahaya emas yang berputar-putar mengelilingi Patkai Rishutong pun segera menyuruh Patkai untuk memecamkan matanya dan memanggil nama Bobo Patkai pun mulai berkonsentrasi Cahaya emas itu pun mulai membesar Dan dari pusaran cahaya itu muncul pusaran cahaya lagi Yang langsung berubah menjadi wujud Bobo Bobo pun dengan riangnya langsung menyapa Patkai Nona Miao pun sangat terkejut karena saat ini ia benar-benar melihat putri kesayangannya lagi Ia pun dengan cepat langsung memeluk Bobo dan menangis terseduh-seduh Bobo pun juga tampak terkejut karena ia benar-benar bertemu dengan ibunya lagi Seketika Bobo pun juga menangis dengan keras Bobo disitu mengaku sangat takut dan bertanya-tanya mengapa ibunya meninggalkannya sendirian Sambil mereka menangis terseduh-seduh Miao pun meminta maaf kepada Bobo Dan ia berjanji kalau mereka akan selalu bersama lagi Momen yang sangat mengharukan itu membuat Bailang dan Shouyu pun juga tak kuasa menahan tangisnya Dan selang beberapa saat Arwah Nona Miao dan Bobo pun mengucapkan salam perpisahan kepada semuanya dan terbang ke langit Patka yang juga merasa terharu pun mulai melihat tangannya Dan kutukannya saat ini telah menghilang Bixutong pun disitu berkata kalau ia hanya bisa mengirim mereka sampai perjalanan terakhir ini saja Dan sekarang giliran selanjutnya Bixutong mulai memanggil arwah dari Budong Jenderal Prajurit Batu Budong pun merasa sangat lega bisa keluar dari dalam kantong Shouyu pun mengaku baru pertama kali ini melihat wujud asli dari Jenderal Prajurit Batu itu Bixutong pun lalu mulai berbicara kepada Budong Kalau ia tidak menyangka akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini Bixutong lanjut mengatakan Jika dia dapat mencegahnya tepat waktu Mungkin tidak akan menyebabkan konsekuensi seperti hari ini Budong pun disitu menilai Kalau sejak awal bertemu dengan Bixutong Ia merasa kalau Bixutong adalah biksu besar yang berbeda Sinalu beralih memperlihatkan masa lalu sebelum Budong bertemu dengan Bixutong Saat itu ia terlihat memukuli para monster jahat Budong merubah dirinya menjadi manusia batu seperti ini Adalah untuk melindungi keadilan Tapi Budong pun tampak tak terima dengan iblis jahat yang memiliki kekuatan dengan tubuh yang bebas Budong merasa kalau ini tidak adil Hingga datanglah Bixutong dan murid-muridnya Mereka pun lalu saling ngobrol di tengah api unggun pada malam hari Disitu Budong menceritakan Kalau ia sendirilah yang menginginkan berubah menjadi prajurit batu seperti ini Untuk menjaga kota selamanya Agar selamanya dapat menjaga kota Bixutong pun lalu mulai memberikan pencerahan Kalau cinta Budong yang begitu besar memang mengagumkan Akan tetapi di kesengsaraan abadi yang timbul saat Budong menjadi manusia batu Sangat mudah untuk membuat hati menjadi dendam dan benci Bixutong mengaku saat pertama kali ia bertemu dengan Jenderal Budong Ia merasakan niat membunuh Budong yang terlalu besar Budong pun hanya tertawa mendengar hal itu Ia menilai kalau Bixutong terlalu berlebihan Budong pun lalu mengungkapkan kalau sekelompok siluman jihad dapat dengan mudahnya mendapatkan kekuatan Maka apa salahnya jika ia menjadi seperti ini Bixutong pun lalu memberikan nasihat bahwa jalan keadilan lebih memerlukan berpegang teguh pada hati Dan jangan mengatasnamakan keadilan untuk berjalan di jalan yang salah Budong pun tampaknya hanya menganggap perkataan Bixutong hanyalah angin lalu Tapi Budong disitu berbahasa bahasi kalau ia akan mengingat nasihat dari Bixutong Setelah kepergian Bixutong tampaknya Budong malah semakin menjadi-jadi Ia pun dengan angku mengatakan Kalau tidak ada siapapun yang lebih berkualifikasi untuk menentukan keadilan selain dirinya Karena bahkan demi keadilan ia rela melepaskan tubuh fisiknya dan melepaskan nyawanya Hingga akhirnya Budong pun memaksa orang-orang untuk masuk ke dalam berapi untuk menjadi tentara batu Dan bergabung untuk merasakan keadilan Dan kini Budong pun mengaku kalau ia sudah sadar setelah bertemu dengan Bixutong lagi Bixutong pun kini bersedia untuk mendoakan Budong untuk melepaskan jiwanya agar tenang Budong pun lalu mengangkat tangannya ke atas Dan tiba-tiba saja Kemudian para batu itu membuat semuanya jadi terkejut Shouyu pun juga berteriak ketakutan Karena ternyata saat ini Budong belum tobat dan malah akan berniat jahat Budong tak terima Bixutong mengajarinya karena yang kuat itulah yang adil Budong pun lalu memancarkan kekuatan gelapnya yang langsung mengenai semua prajurit batu disitu Prajurit batu pun seketika matanya memerah dan persiap akan menyerang Bixutong Dan benar saja Budong pun kini segera menyuruh para tentaranya untuk segera menghabisi Bixutong dan kawan-kawan Dan kini pertempuran pun pecah Bixutong, Patkai, dan Bailang pun segera mengajar prajurit batu satu persatu Begitupun dengan Yihu Akan tetapi Auseu pun malah lari ketakutan dan minta tolong Prajurit batu yang berjumplah sangat banyak Perlahan-lahan semakin mengepung Bixutong Bixutong pun segera merapalkan mantra-nya untuk membasmi kekuatan gelap mereka Tapi hal itu membutuhkan sedikit waktu Bailang pun segera pasang badan dan perusahaan melindungi gurunya Tapi tampaknya Bailang pun kini mulai kewalahan Salah satu prajurit batu pun segera menembakkan tombaknya untuk membunuh Bixutong Tapi tiba-tiba saja Jelas kedatangan Wukong itu membuat semuanya menjadi lega Wukong pun lalu melemparkan tongkatnya dan mulai menghancurkan satu persatu prajurit batu Dan dari prajurit batu yang telah hancur kini muncul gelembung-gelembung jiwa yang melayang Sementara itu Wukong pun juga mulai beraksi Dia pun juga menebas beberapa prajurit batu Dan dari batu itu juga muncul gelembung-gelembung jiwa Dan kini seluruh prajurit batu pun telah hancur Dan terlihat gelembung jiwa itu adalah jiwa para penduduk Yang dulu dipaksa menjadi manusia batu oleh Budong Mereka pun menjadi sangat senang karena sudah bebas dari tubuh batu Jelas hal itu membuat Budong sangat kesal Karena menurut Budong Para penduduk seharusnya senang menjadi kuat walaupun menjadi manusia batu Tapi nyatanya yang diinginkan orang-orang di situ adalah hidup tenang dan bebas Budong pun menyaut lagi Jika mereka ingin hidup tenang Maka harus ada pengorbanan seperti dirinya Para penduduk di situ pun langsung menyangkalnya Kalau memang hati Budong awalnya berkorban tubuh untuk menyelamatkan dunia Tetapi penderitaan karena telah terperangkap oleh batu Telah mengubah jiwa Budong menjadi jahat dan ingin mengendalikan semua pasukan batu Biksu Tong pun lalu menjelaskan kepada semuanya Jika mereka melepaskan dendam mereka Biksu Tong bersedia mendoakan pelepasan mereka untuk reinkarnasi mereka Para jiwa-jiwa itu pun bersedia dan berterima kasih kepada Biksu Tong Karena telah bersedia untuk mendoakan mereka Dan kini Biksu Tong pun segera melakukan doanya Jiwa-jiwa itu pun mulai terbang ke atas dan mulai menghilang dengan tenang Sementara Budong pun kini mulai menyadari kesalahannya Biksu Tong pun lalu memberikan nasihat bahwa yang membelenggu diri Budong adalah kekerasan kepalanya sendiri Dan jika Budong mau melepaskannya Maka Biksu Tong bisa membantunya mendapatkan pelepasan Budong pun kini sadar Bahkan selama 16 tahun ini Itu juga belum melepaskan keinginannya untuk menyelamatkan dunia Dan sebaliknya ia telah melupakan tujuan awalnya Budong pun kini bersedia untuk didoakan oleh Biksu Tong Dan kini melihat pelepasan Budong Prajurit batu kecil pun kini membayangkan peristiwa-peristiwa mengerikan Saat Budong memaksa orang-orang menjadi prajurit batu Prajurit batu kecil pun kini lalu bertekad Ia akan membantu Biksu Tong mengembalikan sang api abadi Agar peristiwa yang tragis ini tak terulang lagi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh